hai 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 ih mas bro Hai mantul umpanya sudah terbukti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke mas bro hari ini saya mau mancing liaran di muara sungai dengan target ikan belanak mas bro nah sebelum berakan mancing saya akan racik umpanya dulu dan bahan-bahan yang perlu kalian siapkan untuk membuat kumpan yang beranak yaitu di sini saya menggunakan rohiko mas bro ya untuk penambah aroma rasa sapi atau ayam bisa kemudian ada pasta makanan rasa nanas ini biasanya beli di toko-toko bahan kue ya di pasar ini banyak sekali mas bro yang jualan seperti ini kemudian ada satu siung bawang putih tepung terigu garam air dan sedikit minyak goreng mas bro oke jadi yang penasaran bagaimana cara saya membuat umpan ikan belanak yang sangat jitu dan ampuh ditonton terus ya videonya lanjut nah jadi langkah pertama saya akan geprek bawang putihnya dulu ya mas bro sampai halus bismillah merahim oke bawang putihnya sudah halus kemudian dimasukkan untuk tepung terigunya semuanya semuanya ini tadi beli sekitar 2 ton mas bro oke kemudian dimasukkan garam garamnya saya pakai satu sendok makan ya dan minyak goreng sedikit aja agar tidak lengket nantikan di tangan kita nih mas,まだ cukup ya dan air secukupnya sama bro jadi소� kedekit-edek Bapak ditutup nanti mas kemudian dimasukkan pastaкий ini isinya 50 mili mas produk untuk pastanya saya pakai seperempatnya aja sekitar 15 miliar lah saya pakai ini ya kemudian ditambahkan masako juga oke sudah semua bahan ini sudah masuk semuanya mas bro tinggal diaduk menggunakan tangannya sampai kalis atau puner ya mas bro nanti kalau kurang air bisa ditambahkan oke ini sudah puner banget mas bro ya dan tidak lengket di tangan kita Oh ya sebagai finishing agar hasilnya lebih maksimal dan aromanya lebih mantap saya tambahkan esen spesialis ikan belanak ini asli buatan saya sendiri jika berminat silahkan cek di deskripsi nanti ada link pembeliannya melalui toko oranye ya mas bro bisa bayar di tempat oke jadi saya siapkan disini spesialis ikan ikan belanak kemudian ada spesialis ikan water dan spesialis ikan ilm yang mau request untuk ikan emas dan patin silahkan bisa DM saya mas bro ya nanti harganya rata sama 35.000 mas bro oke mas bro dikocok dulu ya sebelum dipakai dan ini aromanya aromanya asli wangi banget enak banget wangi gurih ya saya kasih 10 tetes aja satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan sepuluh oke mas bro mantap ini esennya tinggal di ulek lagi mas bro sampai tercampur esennya oke mas bro jadi umpan yang tadi saya masukkan ke dalam plastik kemudian jangan lupa untuk dipibihkan seperti ini ya atau dipipiskan agar matangnya itu nanti bisa sempurna mas bro kemudian kalau sudah seperti ini lanjut saya akan fokus selama 30 menit nah disini saya sudah siapkan ya dimasukkan aja ini sudah kondisi sudah panas mas bro ditunggu sampai benar-benar matang ya ya minimal 20 menitan lah mas bro oke lanjut oke mas bro jadi ini sudah 30 menit saya rasa ini sudah matang ya dimatikan dulu kompernya saya cek dulu iya mas bro ini matang banget ih panas biarkan dingin dulu ya ini sudah sudah dingin mas bro dan ini hasilnya nah teksturnya pas banget mas bro ya enak banget ini tidak akan mudah lepas ketika di dalam air mas bro dan ini aromanya weh aromanya enak banget mas bro pasti ikannya tertarik ya aroma wangi-wangi seperti ini ya biasanya ikan benak ini sukanya aroma wangi gurih seperti ini mas bro oke kalau sudah sudah seperti ini saya akan garuh ya digaruh seperti ini sampai menjadi putiran mas bro ya prosesnya dicakar-cakar aja seperti ini setelah saya garuh beberapa menit maka hasilnya seperti ini ya kepur banget mas bro ya jadi kalau kepur gini penak mas bro kalau di dalam air itu ya umpanya itu akan runtuh sedikit demi sedikit seperti ini mas bro nah itu bisa cepat mengumpulkan ikannya mas bro jadi ikannya ngejar rontoknya ini mas bro kalau dikepurkan seperti ini ya kalau digaruh ya ikannya ikannya bakal cepat ngumpul mas bro jadi ngumpangin sekaligus ngebom ini mas bro kalau umpanya seperti ini ya oke besok saya akan tes langsung mas bro ngumpangin mas bro jadi ikutin terus ya videonya dan nantikan oke lanjut mas bro sampai ketemu besok dan sampai ketemu di sepot oke mas bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah saya sudah berada di sepot ini ya ini di sungai pasang surut mas bro karena cari ikan belanak ya memang di sini mas bro di muara ya jadi banyak perahu yang berdatangan ini di wariwi ya tapi tidak apa-apa saya akan coba di sini semoga ikannya tidak tak mas bro ya ini berada di besini dan tempatnya di kecamatan puker mas bro dan ini umpan yang saya buat tadi malam ya mas bro nah ini dia oke semoga amis umpannya ya yuk kita saja lanjut nah jadi untuk rangkaiannya seperti ini mas bro ya tiga kail dijadikan satu seperti ini untuk cara pembuatan rangkaiannya silahkan cek di deskripsi nanti ada link videonya kalian tonton ya sudah pernah saya buatkan tutorialnya dan cara pemasangan umpan cukup mudah ambil yang bagian tengah ini mas bro ya kita pasang umpannya cukup di bagian tengah saja seperti ini nah oke seperti ini mas bro ya jadi yang dua mata kail ini gunanya untuk nyahit umpannya cukup di bagian tengah sebagai bandul yang ini juga dipasang sekali lagi yang mau membuat rangkaian seperti ini silahkan cek di deskripsi mas bro saya juga jual rangkaiannya sudah jadi seperti ini silahkan cek di deskripsi nanti bisa cukup di tempat ya oke simpel udah gini aja mas bro ya ini bandulnya yang harga seribuan seukuran lebih besar jempol ya dari ini mungkin teluncuk mas bro bismillah semoga mis ya oke saya coba dulu ya bismillah eh sudah saya lempar yang satunya hari ini saya menggunakan dua coran ini mas bro nah ini satunya saya lempar juga bismillah oke tinggal nunggu samperan aja mas bro ditunggu sampai nyakut sendiri udah nah simpel banget macem pelanak ini mas bro uut streh steh streh glop huh gak pakai lama alhamdulillah streh nah ini mas bro perdana mas bro ikan belanak ya Dimakan Alhamdulillah Kecil lah ya mas bro Pengaris gak apa-apa Lanjut Ugas bro saya lempar lagi ya Bismillah Strek Strek mas bro Alhamdulillah Yang ketua ini Mantap Wih lumayan ini Yang ketua Agak babon ya Oke mantap Lanjut lagi ya mas bro Dimakan tuh Oke mas bro Jadi ini saya pindah spot Tadi di aliran sana Sungainya keruh banget Karena airnya surut ya Jadi lumpurnya itu turun mas bro Nah ini Sungai pasang surut juga ya Muara Tapi agak jauh dari yang tadi mas bro Saya akan coba disini Oke lanjut ya Yang penasaran Ikutin terus videonya Mantap Oke yang surut sudah saya lempar semua Tinggal Nunggu Ada samperan ya Loh 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 Strek mas bro Oke alhamdulillah Perdana diseputin mas bro Oke akan berantak Sesuai target ya Mantap Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah solve Hai alhamdulillah kecil dan suruh件 apa ya jangan ada strike Oh tinggalkan Oke mas bro Saya lempar lagi ya Bismillah Terima kasih Setrek mas bro Alhamdulillah Ayo naik 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 Mantap Lumayan ini Mas bro Mantul umpanya Sudah terbukti mas bro Silahkan di subscribe Yang berminat dengan Silahkan cek di deskripsi Bisa bayar di tempat Lanjut Oke mas bro saya rasa sudah cukup ya Untuk mancing hari ini Pembuktian umpanya sudah terbukti Memang josh dimakan oleh ikan blanak Dan ini hasilnya Karena cuma sebagai tes umpanya Jadi saya mancingnya bentar saja Karena dapatnya nanggung ya mas bro Mau dibawa pulang Eman-eman Mendingan saya lepas saja ini mas bro Dirilis ya Ya lumayan ya mas bro Nah ini Satu Oke Dua Ini sudah mati Saya taruh dulu Yang hidup saja yang dirilis Tiga Nah ini masih hidup juga tuh Empat Dan ini yang terakhir Lima Ini mati mas bro Nanti saya kasihkan Kucing saya aja Ini yang mati Ini ikan melom tadi Makan juga ikan melomnya Oke Terima kasih banyak yang sudah menonton video saya hari ini Semoga kalian sehat selalu Dan dilancarkan rezekinya mas bro Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap Salam strike Sub indo by broth3rmax